Yosef Hidayat, terdakwa kasus pembunuhan istri tua dan anaknya di Subang, difonis 20 tahun penjara di pengadilan negeri Subang. Majelis Hakim menilai terdakwa bersalah melanggar pasal 340 Junto pasal 55 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan kepada terdakwa, Yosef Hidayat, terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Jagak, Subang, 18 Agustus 2021 lalu, dibacakan Ardi Wijayanto, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, Kamis pekan lalu. Yosef dinilai terbuksi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan terhadap para korban. Putusan ini langsung ditanggapi terdakwa Yosef dengan mengajukan banding. Menanggapi terdakwa yang langsung mengajukan banding, Jaksa Penuntut Umum menunggu arahan dari Kejaksaan Agung. Karena ini perkara penting, maka harus dilaporkan secara perjalanan ke Kejaksaan Agung. Jadi belum ada keputusan Pak Aksan Banding, terus menunggu dulu? Menunggu petunjuk, walaupun secara SOP memang banding. Karena terdakwa menyentakan banding terlebih dahulu. Dalam kasus pembunuhan Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Jalan Jagak, Subang 2021 lalu, jenazah keduanya ditemukan di bagasi belakang mobil di garasi rumahnya. Setelah dua tahun berlalu, polisi akhirnya menetapkan lima orang tersangka. Yosef, ayah dan suami korban. Danu, saudara korban. Mimin, istri muda Yosef. Arigi, resa pratama. Dan abi, anak istri muda Yosef. Yosef dan Danu sudah menjalani persidangan, sedangkan tiga tersangka lain belum ditahan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.